Halo semua, perkenalkan, nama saya Almas Sultan, dan teman-teman dapat memanggil saya Almas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teknologi transformasi digital untuk membuat vlog mengenai hobi aku. Hobi adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai kegemaran, dan bukan pekerjaan utama. Dalam versiku, hobi nggak selalu tentang hal menyenangkan. Karena di umur ini mungkin nggak banyak orang yang masih bisa menjalankan hobinya. Hal itu dikarenakan banyaknya kesibukan, nggak ada waktu luang, nggak ada fasilitas, dan tidak adanya akses. Maka dari itu, aku akan menggantinya dengan daily task atau rutinitas sehari-hari. Sejak awal tahun 2023, saya memiliki resolusi tahun baru untuk menambah value saya sebagai manusia. Caranya adalah dengan sedikit demi sedikit merubah rutinitas saya menjadi hal yang lebih produktif. Rutinitas ini awalnya sulit dikerjakan, namun lama-kelamaan malah sudah seperti hobi. Proyek ini saya namakan dengan mulai dari 1%. Padahal pun macam-macam kegiatannya adalah... Pertama, work out. Jujur, aku nggak kaya. Duit nggak banyak. Baju jarang beli. And the only thing that I have to do to deal with it is to be in shape. Aku memperbaiki badanku. So I do gym. Setidaknya, kalau nge-gym badannya bagus, pakai baju apapun bagus. Bisa terlihat lebih more confident, dan tentunya terlihat lebih menarik. Mungkin ya, nggak tahu orang anggapnya apa. So, kalau orang mikir nge-gym itu biar sehat, that's bullshit. Jarang banget orang kayak gitu. So kebanyakan, ya, dia keren. Yang kedua, bikin video TikTok. By the way, aku punya TikTok akun. Dan ini akunnya. Aku upload konsisten 1 atau 2 hari sekali. Temanya tentang hukum, personal value, dan campus life. Gunanya apa bikin TikTok ginian? Actually, I don't even know. Pengen aja buat kalau rame syukur, kalau sepi juga, it's okay. Karena emang nggak diniatin buat terkenal. Oke, selanjutnya. Belajar hukum perdata. Aku adalah mahasiswa hukum semester akhir. Namun, aku merasa masih banyak banget ilmu yang belum nyangkut nih di otak. Khususnya tentang hukum perdata. Business Civil Corporate Contract Law. Aku mempunyai mimpi untuk menjadi seorang corporate lawyer atau kurator. Apabila ilmu yang aku bawa selama perkulian masih kosong, apakah visi itu akan terwujud? Selanjutnya, skripsian. Ya, sejatinya kuliah S1 ya cuma 4 tahun. Maka dari itu, aku harus ngeberesin skripsiku sesuai waktunya. Dan biasanya, kan yang bikin proses lebih lama skripsian itu kan karena ngegantung ya. Buat aku, gak ada yang namanya tugas banyak. Gak ada yang namanya tugas susah. Adanya tugas yang dinanti-nanti. So, skripsi sebagai tugas dan juga kewajiban buat mahasiswa S1 yang ingin menyelesaikan studinya, tentunya harus segera dibereskan. Jadi, gak ada salahnya kalau tiap hari kita ngelanjutin skripsi kita. Ya, 10-15 menit aja cukup kok. Yang penting berprogres. Mandi pagi. Memang mau away side. Bangun tidur, jangan males-malesan. Mau jadi apa? Mandi sana. Awalnya aku ngerasa kayak, apaan sih apa hubungannya bangun tidur mandi sama karir? Dan setelah aku coba ngejalanin mandi pagi, ngerutinin, aku ngerasain bedanya. Hari-hari jadi lebih fresh, pikiran lebih positif, badan kerasa lebih enak. Ini juga yang bisa bantu aku buat crowd the mindset. Selanjutnya, nonton minimal satu film per hari. Jadi, untuk menjaga kewarasan, tentunya aku gak boleh ninggalin hal seru yang satu ini. Aku suka banget nonton film. Nama movie holly, atau movie fans, atau cinephile. Bahkan dulu sempat gapir, karena aku masuk jurusan DKV dulu, desain komunikasi visual, karena dulu aku mau ngejar perfilman, dan aku sempat mau jadi movie director. Namun mungkin takdir berkata lain, aku udah disini, di Fakultas Hukum Untirta. Movie sebagai hobi aja. Kemudian dari itu, aku mencoba untuk merutinkan nonton minimal satu film sekali, or at least, satu episode per hari. Ya, jadi inilah rutinitasku. Aku udah merasa ini udah bagian dari hidupku. Setiap hari aku harus melakukan ini. Dan ini juga sudah menjadi bagian. Dari hobiku. Karena aku juga udah mulai enjoy ngejalaninnya, aku seneng ngejalaninnya. Dan ini merupakan salah satu caraku untuk mendapatkan fisiku yang gak ngotak gitu. Dan segala hal dapat dimulai dalam langkah kecil pada 1%. Terima kasih. 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 Terima kasih.